Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padagapet Channel Channelnya Orang Banjar Guys, hari ini adalah hari Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2003 Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Padagapet Channel Tapi sebelumnya, aku minta tolong semua kalian untuk please subscribe, komen, like, and share Guys, please-please banget ya Karena satu subscribe kalian sampai bertemu untuk penggambangan dan pengemajuan channel aku Agar channel aku semakin hari ini semakin sukses Spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkait bantuan kalian ya Berkait bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tetap videonya karena sudah tahu tuh Dan yang belum subscribe itu sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Jadi ini ada ya Komentar di kolom komentar di Youtube aku ya Dari salah satu penggemar aku Subscriber aku juga Dan dia ada cat lovers juga Yang lumayan banyak melahara kucing pelaharaan di rumahnya Beberapa dari antaranya itu ada kucing eras Seperti Anggora, Sping, Persia, Muxi Siam, dan lain sebagainya Dan juga ada kucing kampung ya Yang mana di rumah tersebut rame banget ya Gemes banget ya lucu banget ya Berkumpul dalam satu rumah Nah dari sekian banyaknya kucing tersebut Ternyata ada beberapa kucing betina ya Yang sering banget ya hamil melahirkan Hamil melahirkan, hamil melahirkan, hamil melahirkan gitu ya Dan si pemilik kucing ini berinisiatif untuk melakukan steril pada kucing betinanya Dan dia bertanya kepada aku ya Kakak, apakah kakak tahu alasan ya Kucing betina itu disteril? Apakah dampak positif-negatifnya? Penyebabnya apa? Dan bagaimana cara menjaga, merawat, melindungi, dan menyayangi kucing betina yang disteril tersebut ya? Mohon bantuannya kak ya Wah ini bertanggung pertanyaan yang bagus untuk kita bahas pada video kali ini ya Tapi videonya ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya oke? Nah kalian pasti sering mendengar kata steril Terutama pada kucing betina bukan? Nah steril sendiri artinya adalah mengangkat organ reproduksi Pada kucing baik itu betina maupun jantan Kalau jantan disebut dengan kebiri dan untuk betina disebut steril Nah begitu proses steril ini dilakukan oleh dokter hewan dengan dibius terlebih dahulu Kemudian kucing yang sudah disteril biasanya tidak sadar diri Dan perlu melakukan recovery agar bisa kembali beraktifitas Kucing merupakan salah satu hewan yang paling banyak dipelihara di Indonesia Kawan ini dapat dipelihara di dalam maupun di luar rumah Dalam satu tahun kucing mampu bereproduksi 3 hingga 4 kali Hal ini dapat menyebabkan populasi kucing meningkat secara cepat Peningkatan kucing dalam jumlah besar menjadi masalah tersendiri untuk kesehatan manusia Karena kucing menjadi faktor pembawa agen penyakit Beberapa penyakit menyerang kucing dapat menular pada manusia Atau biasa dikenal dengan istilah zoonosis Penyakit tersebut diantaranya adalah toxoplamosis Nah toxoplamosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit, protozoa, darah protoksoplasma gondi Setelah itu padatnya populasi kucing dapat mengakibatkan penurunan kualitas kucing Sehingga kualitas anakan yang dihasilkan rendah atau cacat Kebanyakan kucing di Indonesia miliki ekor yang cacat, bengkok, kependek Akibat inbreeding atau perkawinan antara hewan yang miliki satu hubungan kekerabatan Lalu apa sih syarat melakukan steril itu? Nah ini jawabannya Sebaiknya konsultasikan dulu terlebih dahulu kepada dokter hewan Kalian percayakan untuk mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan Dan diperhatikan sebelum sterilisasi Dan akan lebih bagus jika kalian ikut bergabung di forum atau komunitas Yang bisa memberikan informasi seputar steril kucing dan cara perawatannya Dengan banyaknya informasi yang didapatkan Kalian bisa lebih yakin untuk melakukan steril pada kucing betina kalian Dan berikut adalah syarat-syarat untuk mensterilkan kucing betina Pertama-tama kucing betina minimal usia 6 bulan Kucing betina dalam kondisi yang sehat dan bugar Kucing betina tidak sedang mengandung Dan pemilik kucing menentangani surat persetujuan operasi Nah lalu apa sih manfaat steril? Ada beberapa manfaat yang diperoleh jika melakukan steril pada kucing betina Yang pertama itu ya membuat jantan tidak pergi berkeliaran saat betina birahi atau usia birahi Jantan mulai tertarik pada penciumannya yang sangat sensitif dengan kucing betina yang mengalami birahi Biasanya akan senang roaming atau berkeliaran di luar rumah Kondisi ini membahayakan ya Kondisi ini karena kucing bisa meningkatkan risiko kecelakaan di luar rumah Maupun kontak dengan kucing lain yang sakit Yang kedua jantan spray tidak spraying-spraying atau menyebutkan oran pada permukaan petikal Nah terutama ya pada tembok, kursi, meja, sopa Nah terjadi ini pada jantan yang sudah birahi untuk menandai daerah sebagai tanda dominasi Nah tentu ini membuat tidak nyaman karena baunya yang cukup menyengat Nah kemudian yang ketiga ini ya mengurangi Jantan yang terluka akibat berkelahi Tidak jarang sesama jantan bisa berkelahi karena Memperebutkan kucing betina yang birahi tersebut ya Dan menyebabkan trauma fisik pada luka gigitan Nah yang keempat mengurangi resiko radang rahim Bernanah atau piometra pada betina Betina yang tidak diseteril cenderung mengalami radang rahim bernanah atau piometra Penyebabnya adalah adanya infeksi bakteri maupun ketidakseimbangan hormon Yang menyebabkan peningkatan aliran darah ke oterus Dan juga bisa meningkatkan perkembangan bakteri pada rahim Nah lama Kelamaan akan terjadi infeksi Nah kejadian ini tidak berlangsung secara cepat Namun terjadi dalam waktu yang lama atau kronis Yang kelima Mengurangi resiko kematian pada induk saat melahirkan kucing dan anjing Tidak mengenal monopos seperti manusia, bangsa, kerak, lainnya Gorilla, simpanse, atau orangutan Sehingga selama masih ada sel telur Masih bisa birahi dan miliki anak Usia tua membuat anjing dan kucing betina mengalami perubahan organ menjadi lebih lemah Menjadi lebih lelah Juga meningkatkan resiko kematian akibat sesak nafas dan pendarahan Serta kehabisan energi Yang keenam Mengurangi resiko tumor Dan kanker Kelanjar mamai Ada betina Sistem hormonal Reproduksi tubuh anjing dan kucing betina akan bersiklus Selama masih ada organ reproduksinya Hal ini mempengaruhi kondisi kelanjar susu atau mamai Kelama-kelamaan Terus menerus melakukan perawinan Lalu terkadang tidak teratur Menyebabkan hormonal jadi tidak seimbang Kondisi ini bisa mengibatkan juga perubahan pada kelanjar mamai Menjadi bengkak dan juga bisa cenderung mengalami tumor Bahkan kanker Nah yang ketujuh ini ya guys Mengurangi resiko kematian Pupis dan kitten saat lahir meningkatnya usia bunting Menyebabkan tubuh induk tidak fit seperti hat muda Semakin tua usia menyebabkan peningkatan resiko kematian induk dan anak Kitten pun ya maupun pupis tidak bisa mendapatkan nutrisi yang sempurna Kesulitan mengejan pada anak tidak bisa keluar pada waktu yang tepat Dan kehabisan nafas pada akhirnya kematian Yang terakhir ya Sterilisasi mengurangi populasi kucing liar yang terlantar Oke Terima kasih telah menonton